karena udah mau masuki bulan ramadhan kali ini kita masak kolak labu kalau saya bikin kolak labu itu full isinya labu aja nggak dicampur yang lain karena mau pure rasa si kolaknya ini dari labunya aja jadi nggak ada rasa pisang atau yang lain karena kan strong juga tuh takutnya labunya ketibaan jadi ini full labu aja resep dari ibu saya ini saya punya labu saya pakai seperempat buah labu ya beratnya kira-kira 500 gram ini udah dipotong-potong udah dibuang juga kulitnya lu kita potong kotak-kotak kalau udah dipotong kotak-kotak ini nanti kita rebus rebus nah biji-biji yang ada di tengah labunya ini jangan dibuang kita rebus aja nanti ini bisa dimakan juga seperti kuaci saya udah didihkan sekitar satu setengah liter air lalu kita masukkan labunya lalu kita beri satu ikat daun pandan biar wangi nah ini rebus sampai labunya matang empuk ini udah mulai empuk jadi labu ini tuh cepet banget matangnya nggak butuh waktu lama tadi aku nggak udah sampai 10 menit udah mulai empuk sekarang kita masukin gula pasir ini sesuai selera ya kalau aku sekitar 200 gram yang suka gula merah mau pakai full gula merah boleh mau 5050 boleh kebetulan ini kalau resep dari ibuku di rumah itu biasanya kalau kolak memang pakai gula putih jadi kalau mau diganti gulanya sesuai selera silahkan nah manisnya juga sesuaikan sama selera masing-masing setelah gula kita masukkan santan aku pakai santan instan kental yang kecil yang 65 mili kita aduk-aduk jangan lupa kasih sedikit garam supaya rasanya balance aduk-aduk deh apinya kecil aja ya nggak usah besar-besar terus sambil diaduk supaya santannya nggak pecah kalau rasanya udah pas manisnya udah pas gurihnya udah dapet ya kita bisa matikan api dan disajikan yang mau dicampur kolang kaling boleh banget yang mau dicampur pisang juga boleh atau ubi terserah yang mau pakai gula merah juga boleh kalau ini pure rasanya dari labu manis labunya jadi sensasi kolak yang berbeda aja dicoba ya selamat menikmati